Bagaimana sikap murid kepada guru. Yang pertama, kita tidak boleh belajar ilmu tanpa bimbingan guru. Dan di dalam perjalanan kita keimanan, kerohanian, suluk dengan Allah SWT, lebih lagi memerlukan kepada guru yang khusus. Jadi ada guru di sini yang hanya mengajarkan ilmu. Ini ramai. Guru yang mengajarkan ilmu. Ini boleh diambil daripada siapa saja yang berilmu. Tapi ada guru itu musallik, murabbi, yang boleh membimbing murid dalam perjalanan ibadah hubungannya dengan Allah SWT. Yang membuka hati si murid untuk kenal kepada Allah SWT. Yang ini namanya guru musallik. Guru yang membimbing hati. Guru yang membimbing jiwa. Bukan hanya akal fikiran, tapi jiwanya dibimbing, dipandu. Guru yang seperti ini adalah aziz. Yang ini boleh kata jarang atau tak ramai. Yang ramai guru-guru yang mungkin banyak mempunyai ilmu dan hanya menyampaikan ilmu saja. Tapi tak ada hubungan dengan muridnya. Di dalam perjalanan muridnya itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila ingin mengadu, bila ingin bertanya. Ini perangkat guru yang kedua namanya guru. Al-musallik atau al-murabbi. Guru yang pertama tadi. Guru yang banyak yang hanya mengajar ilmu. Itu namanya al-muallim. Semuanya baik, semuanya mulia. Cuma, masing-masing ada levelnya, ada kedudukannya. Jadi bila seorang ingin mengambilkan ilmu daripada siapa saja. Hatta kadang-kadang daripada orang bukan Islam pun juga yang pakar dalam bidang ilmu. Kita boleh ambil ilmu daripada dia. Tapi of course kita tak boleh jadikan dia sebagai guru yang membimbing hati dan jiwa mendekatkan diri kepada Allah. Dia pun tak beriman. Bagaimana nak jadikan murabbi? Jadi ada guru al-muallim. Ini siapa saja. Wa ada guru namanya al-musallik. Yang murabbi, yang mendidik. Sebagaimana saya katakan tadi. Bila ada rasa ingin tahu, bila berlaku kepada seorang murid, sesuatu yang mengelirukan, maka perlu bimbingan kepada guru. Supaya tak tergelincir. Karena ada kalanya orang itu kalau tidak dididik oleh gurunya, maka akan tergelincir dengan riak. Tergelincir dengan takabur. Wih, aku sudah hebat. Wih, aku sudah begini. Kadang-kadang orang itu, apa namanya, kalau tidak dibimbing oleh gurunya, dia kalau berfikir, dia banyak. Kemudian nampak perasaan dalam hatinya. Oh, ini ilham dari Allah bagi kepada aku. Kemudian kalau dia terlintah dalam hatinya. Oh, ini datangnya daripada Rasulullah. Oh, ini guru aku telah hadir. Oh, ini sudah dia, sudah diganggu oleh hawa nafsunya sendiri. Apa sebabnya? Sebab dia berjalan hanya dipandu oleh dirinya sendiri tanpa ada yang membimbing. Taib. Hadha, kedudukan guru musallik. Guru yang terakhir namanya Syekhul Fatah. Syekhul Fatah ini yang lebih tinggi lagi. Perbezaannya adalah mu'allim, siapa saja, sebagaimana saya katakan tadi, yang penting memiliki kepakaran dan keahlian. Kita yang mengambil ilmu daripada siapa saja yang memiliki ilmu. Al-musallik, kita kena pilih satu. Guru yang murabi, kalau ramai, kita kena pilih satu. Kita tak boleh jadikan semua ini murabi satu. Sebab tempat untuk kita rujukan. Untuk kita nak bertanya. Masing-masing kalau memberikan jawabannya berbeza-beza. Kalau banyak, kita jadi pening. Kalau satu, kita lebih terpandu dengan yang satu. Inilah yang dikatakan al-musallik atau al-murabi. Kita yang pilih. Kemudian, kalau sekarang ini ada berapa banyak tarikat sufi al-muktawar? Kita ada Syahidili, ada Idrisi, ada kita... Alawi, ada Naksha Bandi, ada macam-macam. Ya kan? Jadi, daripada semua, ada Qadiri. Itu semua adalah jalan, manhaj, metodologi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila ambil satu, lazimkan satu itu. Tak boleh campur aduk satu dengan yang lain. La ilaha illallah, itu mengenai apa nama guru yang kita memilihnya untuk menjadi pembimbing kepada kita dalam perjalanan kerohanian, ubudiyah kita dengan Allah SWT. Syekhul Fatah yang ketiga itu, dia yang pilih murid. terima kasih. Terima kasih.